Halo sahabat statistik, sekarang kita sedang berada di peternakan yang dikelola oleh kelompok tani. Dalam sensus pertanian 2023, usaha tersebut disebut dengan usaha pertanian lainnya atau UTL. Nah seperti apa sih yang dinamakan UTL? Yuk ikutin Risti! Jadi, Yongfam Mulung Sari adalah sebuah kelompok petani muda yang bergerak di bidang peternakan, kemudian di perikanan, dan juga di penjualan hasil tani, serta di wisata edukasi. Yang dikelola bersama oleh kelompok yang pamulung sari adalah di peternakan domba. Untuk domba yang kita kelola bersama, kurang lebih ada 250 ekor. Mulai dari jenis domba biasa kacangan, kemudian ada yang dombos atau domba wonosobo, dan juga ada domba teksel yang cukup besar. Yuk teman-teman petani, terima petugas sensus pertanian pada tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Berikan jawaban yang jujur dan benar ya. Sensus pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Terima kasih telah menonton!